7 Gelandang Keturunan Indonesia Untuk memperkuat skuad Garuda Apalagi timnas Indonesia akan dihadapkan sejumlah agenda penting dalam satu tahun ke depan Mengenai pemain keturunan, rasanya Shin Taeyong bisa memboyong sejumlah nama lainnya Untuk masuk ke dalam skuad timnas Indonesia Lantas siapa saja pemain keturunan itu? 7 Gelandang Keturunan Indonesia Yang bisa jadi andalan Shin Taeyong di timnas Indonesia dimulai dari Joy Matich Palupesi Saat ini, Joy Matich Palupesi diketahui merupakan gelandang andalan klub Belanda FC Groningen Jauh sebelum membelah FC Groningen, Joy Matich Palupesi diketahui sudah malah melintang di kancah sepak bola Eropa Bahkan yang diketahui pernah memperkuat salah satu klub liga Inggris Yaitu Sheffield Wednesday selama 3 tahun pada 2018-2021 6 J.I.Jess Kemudian ada J.I.Jess, salah satu pemain keturunan Indonesia yang berkarir di Belanda Saat ini, J.I.Jess diketahui bermain untuk Goal Head Eagles Pemain 20 tahun ini merupakan seorang gelandang bertahan yang bisa bermain di segala posisi Selain sebagai gelandang, J.I.Jess juga diketahui karena bermain sebagai back central untuk menghadang kempuran lawan 5.Jordie Werman Masih berusia 23 tahun, J.I.Werman jadi salah satu potensial yang bisa masuk ke squad tim nasi Indonesia Untuk diketahui J.I.Werman, banyak menghabiskan karirnya di Belanda Yang merupakan produk Akademi Weynard Di klub tersebut, J.I.Werman merintis karir hingga bisa tembus ke tim U21 Saat ini, J.I.Werman diketahui bermain untuk klub Swiss yaitu FC Loser Setelah dipinjamkan oleh Ado Denhard 4.Tom Jan Marinos Haye Teranjak keurutan keempat ada Tom Jan Marinos Haye Salah satu pemain keturunan Indonesia yang saat ini berkarir di Belanda Pritis dari Akademi AZ Alkmar Pemain yang akrab di sapa Tom Haye saat ini membela klub kasta tertinggi Belanda Yaitu SC Herenfe Sebelumnya Thomas Haye sempat merasakan kerasnya kompetisi Liga Italia Ya, Thomas Haye pernah berseragam Malaysia pada 2019 silam Kemudian diambil ke Belanda bersama Ado Denhard 3.Johnny Korman Di posisi ketiga ada Johnny Korman Salah satu gelandang serang keturunan Indonesia Johnny Korman sendiri saat ini diketahui bermain untuk klub Belanda yaitu Go Ahead Campaign Berbeda dari Thomas Haye, sejauh ini Johnny Korman banyak berintis karir di Belanda Sebelum membelah timnya saat ini, Johnny Korman pernah membelah FC Twainy dan Pizzi Swally 2.Michelle Van Rooyen Peranjak ke posisi kedua ada Michel Van Rooyen Tidak jauh beda dari Johnny Korman, kelandang 24 tahun ini pun banyak menghabiskan karirnya di Liga Belanda Sebelum berseragam Triple V Venlo saat ini, dia diketahui pernah membelah FC Twainy pada 2021 silam Selain itu, Michel Van Rooyen pun merupakan produk akademi FC Twainy Di mana ia memulai karirnya pada 2015 1.Tiani Rangers Nama Tiani Rangers sebetulnya sudah senter beredar sejak awal tahun lalu Kelandang AZ Alkmaar ini sempat dikabarkan bakal dinaturalisasi oleh PSSI Namun sayangnya sampai saat ini belum terlaksana Akan tetapi kesempatan itu masih ada Mengingat pemain keturunan Maluku ini, memang sudah dilirik oleh Shin Taeyong untuk membela timnas Indonesia 5 pemain keturunan Indonesia yang main di Liga Malaysia menarik dikulik Dalam dunia sepak bola, para pemain diperbolehkan untuk memperkuat klub-klub di luar negaranya Salah satu negara yang kerap menjadi tujuan para pemain Indonesia adalah Malaysia Hal ini tentunya cukup menarik, mengingat Indonesia dan Malaysia kerap menjadi rival yang sengit Nah berikut 5 pemain keturunan Indonesia yang main di Liga Malaysia 5.Ryuji Utomo Pemain yang lahir di Jakarta 1 Juli 1995 ini, pernah mendapatkan kesempatan bermain di Liga Malaysia Ryuji yang sejak 2017 berkabung bersama Persija Jakarta Sempat beberapa kali dipinjamkan ke sejumlah klub di luar negeri Salah satunya adalah Pinang FC Salah satunya adalah Penang FC Malaysia 4.Zobairu Garba Merupakan pemain Indonesia keturunan Kamerun yang pernah malah melintang di Liga Indonesia sejak 2006 Pemain kelahiran 20 Oktober 1985 ini pernah membela sejumlah klub besar di Indonesia Sedangkan karirnya di Liga Indonesia bermula pada 2021 Kala itu ia tergabung bersama Perak FC sebagai pek tenyah Sayangnya tidak lama setelah itu, Zobairu Garba keluar dan berstatus tanpa klub 3.Nathaneel Siringo Ringgo Pemain sayap kelahiran Medan 18 September 1999 ini telah bermain di sejumlah klub di Liga Indonesia sejak 2019 Pada 2021, Nathaniel Siringo Ringgo hijrah ke Malaysia untuk membela ke Lantan FC Hingga saat ini pemain berusia 20 tahun ini masih memperkuat klub tersebut 2.Shahrian Abimanyu Penggawa timnas Indonesia yang akan berlagak di Piala AFF 2022 juga pernah membela klub di Liga Malaysia Syahrian Abimanyu telah bergabung bersama Johor Darrell Taksim atau JDT sejak 2020 Selama berkarir bersama JDT, Syahrian sempat menjadi pemain pinjaman di Newcastle United Jets FC Ia baru kembali ke tanah air dan membela Persija pada 2022 1.Sadil Ramdhani Pemain kelahiran terakhir Sulawesi Tenggara 2 Desember 1999 ini Digitawi pernah berumpu di beberapa klub Liga Malaysia Sadil memulai karirnya di Malaysia pada 2019 dengan membela Seri Pahang FC Semusim di Seri Pahang FC pada 2020, Sadil kembali ke Indonesia untuk memperkuat Bayangkar FC Lalu pada 2021, pemain yang berposisi sebagai sayap ini hijrah ke Sabah FC Kini Sadil Ramdhani pun terus dipanggil membela timnas Indonesia di Piala AFF 2022 Ia jadi salah satu andalan Shun Taeyong dalam merekomendanya Lebih lanjut, Piala Asia 2023 menjadi ajang pembuktian nyata ketangguhan timnas Indonesia Tidak hanya di level Asia Tenggara tetapi juga Asia Qatar terpilih sebagai tuan rumah Piala Asia 2023 Dan hal itu memungkinkan turnamen ini dilangsungkan pada Januari 2024 Meski terbilang mundur, kondisi ini sebenarnya memberi keuntungan bagi timnas Indonesia Sebagai salah satu kontestan di ajang ini Pasalnya proses naturalisasi beberapa pemain yang sudah berjalan dinilai bakal selesai Dan para pemain keturunan akan memperkuat squad Garuda Selain Mark Locke dan Jordi Amat yang masuk skema Shun Taeyong di Piala Asia 2023 Siapa saja pemain naturalisasi yang bakal membela merah putih? Sadi Wals tentunya proses naturalisasi pemain ini sudah selesai Meski tidak belaga di Piala AFF 2022 Dan lebih memilih membela timnya di Liga Belgia Sementara Shini Patimana proses naturalisasinya nyaris selesai Pemain ini bahkan disebut sudah mendapatkan paspor Indonesia Sebelum Piala AFF 2022 bergulir